Halo semuanya, Ceng Jreng Tadi kita ada 2 ya, ada tamu 2 ya, cowok-cowok Sekarang ada 3 dong, nambah lagi yang ganteng pastinya dong Sekarang dari tadi memang ganteng-ganteng semua ya Ganteng-ganteng semua Iya lah, kalau dari luar kota itu memang ganteng ya Oh gitu Apalagi dari Bandung itu kan ya kalau bahasa Semarang artis ya Dingin ya Oh dingin, bener-bener Jadi biasa dong kulit mereka jadinya bagus-bagus ya Itu nyindir kamu maksudnya Iya lah Ya dulu aku juga bagus, dulu kulitku juga putih tapi kan pas lahir Oh pas lahir Pas bayi Setelah bayi udah Langsung hitam Langsung gosong Oh langsung gosong Biasakan kulit-kulit Semarang gunung pati ya Oh gitu Sekarang mainnya gitu ya Gunung pati Aduh kan langsung aja ini standart alone luar biasa sekali Halo standart alone semuanya Ini yang satu tadi belum kenalan nih Oh siapa nih yang namanya nih mas Siapa ini Saya Martin Matin 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 Ponseng Matiin Matiin Iya Kamu mau matiin hatinya dia Enggak Mas mas Tolong matiin kameranya Oh itu iya 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 Masuk 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 Oke standart alone Kalau aku sering ngeliat kalian kan sering banget kalian ini memang turtur gitu ya Lumayan sering banget ya memang di luar kota dulu juga aku pernah ketemu waktu di Ubaya kalau nggak sana itu di Surabaya ya pernah kayaknya dulu ya kayaknya waktu itu vokalisnya masih agak langsing kalau nggak salah Masih agak langsing Masih agak langsing Dulu-dulu Dulu Dulu itu belum saya mungkin Belum-belum Jadi memang dulu masih langsing banget kayaknya gitu lah Masih Childish lah ya Childish loh Hahaha Oke Puk Fera mau nanya apa lagi nih sama mereka Ini BTW AA matiin pegang apa nih AA enak banget Kalau saya disini pegang gitar vokal Oh gitar vokal Gitar vokal Oke Terus lagu keren punya lagu baru nih katanya ya Lagu baru yang katanya lagi apa namanya di medsus ini lagi booming-booming itu ini kamu bakal menasaran ini bakal tau nih lagu barunya apa sih Tukang kentut Hahaha kamu banget kan kamu banget yang ngindir vera Iya kamu cantik-cantik tetep bau Iya kalau nggak bau bukan kentut Oh iya iya gitu ya langsung aja pokoknya kamu soalnya kamu kan walaupun nggak makan bisa kalau makan pete cekol gitu kan Baunya banget gitu ya tapi kalau kamu walaupun nggak makan itu tetep bau banget ya Oh gitu Kenapa Iya itu karena kamu kan berasa dari mana Tegak Hahaha Iya nggak kamu rasa dari tegak Bahunya dari asal Asim gitu ya Oke 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 dan apa namanya temen-temen seneng alone kayaknya abis ini bakal membawakan Apa namanya satu lagunya mereka gitu loh Jadi mau bawakan atau kita bakar putar video clip aja Mungkin di putar video clip aja ya Video clip aja ya jadinya Oke jadi biar temen-temen semua ini Kira-kira mau lagu yang mana nih kalian putar Lagu yang baru Lagu terbaru aja Tukang Gantut ya Karena semuanya tadi udah banyak group guys dari DM kita masuk udah banyak banget Mereka pengen Mas Tukang Gantut Dan bakal kita bahas abis itu Oke langsung aja kayaknya kita langsung putar video clipnya ini Tukang Gantut 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 Selamat menikmati. 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 Wow popang banget kayak gitu di belakang sendiri nih jomblo yakin langsung ya masuk-masung langsung promosi boleh vera-vera kamu dari UNES langsung pindah ke Jakarta kita kembar empat sebenarnya Oke jadi tukang kentut sendiri ini yang biasanya misalnya di stand-alone yang songweternya siapa sih di kalian ini kalau untuk lirik sama nada saya untuk aransemen sama apa instrumen musik barang-barang tapi semua proses rekaman dan semuanya itu indie banget atau ada yang ini untuk album kedua ini kita dibantu sama help print official terus sama apa siapa lagi sama karena musik juga ada studio recording di Bandung Oh iya iya tangan musik Oke 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 dan apa namanya eh teman-teman mau tanya nih dan juga pastinya aku apa namanya harapan kedepannya sendiri untuk stand-alone itu apa sih harapannya untuk stand-alone stand-alone mungkin musiknya lebih bisa dikenal oleh banyak orang lebih lebih luas lebih umum bukan-bukan hanya anak muda yang umur 20-an gitu mungkin untuk yang umur 30 yang ingin yang ingin mencari kesegaran anak-anak lah mungkin bisa diperdengarkan nanti untuk juga ya gitu ada harapan kedepan lagi ditambahkan kalau saya sih semoga album kedua cepat rampung ya dan bisa diterima itu juga aja sih paling oke ya pastinya sama nggak mungkin jauh-jauh ya bisa nikmati semuanya semua kalangan pastinya dari yang mulai umur lima tahun ya who knows gitu kan dari 5 tahun sampai dengan umur lima puluh tahun ke atas nggak ada yang tahu kan ya kita berharapnya semua kalangan bisa menerima musik kami jadi tidak hanya babi sak 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 Nanti anak-anak nyanyalah butuh Yang belakang nih harapan kedepannya apa ini Sama juga sama cuman ya intinya Semoga karya kita tetap diterima selamanya Amin Dan apa namanya Karena kita kan kalian ada di Semarang Kesannya ketika kalian berada di kota Semarang itu seperti apa Kesan pertama yang Saya ini sih mungkin Cuaca ya Cuaca mungkin tadi saya kesini agak sedikit panas sih Panas Terus ngeliat teh pera Cuman sebarang gak jauh beda sama cuman Ini juga dari Bekasi sebenernya Kalau saya Tambun tau Tambun tau Yang sih pera bisa ya jadi orang Bandung Bisa bisa banget Mau jadi orang Bandung di rumah saya juga bisa Yang kedua apa yang ketiga nih Yang pertama lah gak apa-apa Yakin Terus pesannya sendiri Misalnya dari teman-teman untuk teman-teman musisi Semarang Untuk seperti kalian kan kalian ini sangat produktif sekali ya Sudah 8 tahun Itu coba sih kasih pesan-pesan untuk teman-teman musisi Semarang Pesan-pesan untuk musisi Semarang Kalau pesan-pesannya semoga eh musisi-musisi Semarang itu lebih Jangan takut lagi gitu untuk berkarya gitu ya lebih produktif lagi bikin lagu Ya sekarang kan media sekarang udah udah pada canggih ya Misalnya berkarya rilis lagu upload di youtube atau gimana-gimana kan masih banyak jalan gitu Iya bener banget Nanti nantinya kan naikin band Semarangnya juga gitu Bener bener Jadi harus menggunakan media channel harus digunakan Iya Dimaksimalkan Iya dan pastinya tetap harus konsisten komen seperti bertiga anak-anak channel ini Bener karena mereka selama 8 tahun Alhamdulillah sampai sekarang tetap dan seterusnya Dan di cintai ya Mas Yesis gitu loh Oke jadi terima kasih banyak buat teman-teman sekalian alone ya Dan pokoknya sukses terus buat perform-performnya turut-turutnya Pokoknya semoga solid terus ini Jangan bubar-bubar ya pokoknya ya jangan seperti band-band lainnya ya Amin 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 Karena memang dari DM-DM kita semuanya tolong dong Mas bilangin jangan sampai bubar Karena pencintanya fans-fansnya udah banyak sekali Gitu itu pesen-pesen dari teman-teman sekarang Pokoknya sukses terus buat stand alone Terima kasih banyak ya sudah mampir di studio kita Yang ala kadarnya inilah Semarang ya Inilah salah satu wadah di Semarang gitu ya Oke terima kasih banyak untuk kru yang bertugas juga Kru musik jeng-jreng dan lantai 3 musik terus buka Semarang TV Iya bener banget dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ada di rumah Oke siap sekali lagi dan saya Tama Saya Fera Sampai jumpa di kamis depan lagi pastinya Iya bener Hanya di musik Jeng-jreng Jadak semuanya Terima kasih stand alone Jeng-jreng Jeng-jreng